Bapak ditersilahkan Ahok 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 Tenang dulu Saya gak punya bakat kampanye teriak-teriak kayak tadi Yang saya hormati Pak Basara, Mbak Ning, semua Ahoker Termasuk Para Ketua Relawan Selamat siang Saya langsung aja Saya mau jelaskan Saya mau jelaskan begini Jika saya Tidak berdiri untuk kebenaran Tidak berdiri untuk keadilan Tidak berdiri untuk kejujuran dan prikemanusiaan Saya tidak layak disebut Ahoker Ini dasar dulu Jadi siapapun saudara disini Kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan Apa itu kebenaran? Apa itu keadilan? Apa itu kejujuran? Apa itu prikemanusiaan? Ini dasar kita Itu yang selalu Ibu Mega Sampai pada saya Mohon maaf kalau yang partai beda Saya perlu cerita begini Orang bilang saya ini Goblok ikut Ibu Mega Wati Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut Ikut pemenang dong Presiden dong Berkuasa toh Saya Dari Komut Jadi dirut ini Kalau dirut Dapat gajinya 100% Sekarang saya cuma dapat 45% Bonusnya juga sama Habis dirut Kalau ini menang Satu putaran Mungkin Maret Risafel Menteri ini Menteri ini Jadi Apalagi dibilang Anak-anakmu masih kecil Jadi teman telepon saya ini Jangan naif Jangan bodoh Ini kan teman baik Makanya bagi saya Sama seperti Ahoker Saya pun yang bernama Ahok Kalau tidak berdiri Atas kebenaran Keadilan Kejujuran Dan prikemanusiaan Tidak patut disebut Ahoker Ini dasar kita nih Makanya sama bagi saya Saya hidup ini Mau jadi kaya raya Tapi Membiarkan rakyat Hanya mendapat bantuan sosial Bukan keadilan sosial Negara ini Ditirikan dengan jelas Oleh programator Untuk mewujudkan Keadaan sosial Bagi seluruh Indonesia Bukan mewujudkan Bantuan sosial Bantuan sosial itu Hanya di jaman kerajaan Ketika rakyat Harus minta Belas kasihan raja Raja menentukan Siapa yang perlu dikasihanin Republik ini Milik kita semua Kita berhak Siap sen Bajak kita bayang Ini punya kita Nah saya perlu cerita sedikit Soal Ibu Megawati Saya ya kiri kanan Oke kan Orang mulai tanya Kenapa baru mundur Saya dari pertama Sudah mau mundur Saya lapor sama Ibu Ibu Ini kan udah Pak Ganjar nih Udah pasti nih Jadi saya akan mundur Cerita ke belakang Saya berarti Ikut kampanye Ibu Kita fight Ibu Walaupun setelah teori Kita gak berkuasa ya Kita fight Lalu Ibu bilang gini Jangan Pak Ahok ditugaskan Jaga Pertamina Nanti saya akan jelaskan Kalimat ditugaskan Jaga Pertamina Wah iya juga ya Ini kalau belum RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Saya tahun ini Ingin semua Perjanjian tuh Masuk dalam Istilahnya Key Performance Index Itu apa Index kinerja Harus masuk dalam RUPS Termasuk rencana kerja Tahunan Harus masuk ke RUPS Tahun ini Saya meminta Direksi Minimal 50% Harus dipotong Semua anggaran Pengadaan Barang Lalu mereka Tawar-menawar 46 dah Kenapa Takut gak capai 50 Potong bonus Semua Termasuk bonus Saya dipotong Ini mesti potong Bonus Lalu Lalu karena Ibu tugaskan Saya menjaga Pertamina Pertamina 4 tahun Saya jaga Sampai tahun lalu Tahun lalu Belum di audit Saya telah Mengoptimasikan biaya Termasuk penghematan Termasuk meningkatkan Penghasilan Termasuk menghindari Kerugian Itu sudah 3 miliar Dan kami Sebagai Komisaris Direksi Berhak Terima Komisi 1-1,3% Dari Uang Kundungan Tadi Gak ada Gaji Presiden Menteri Bisa sebesar ini Swasta pun Gak bisa Karena di Republik Ini Hanya Pertamina Perusahaan Yang masuk Nomor 141 Dunia Yang lain Gak masuk Lalu Kenapa Mesti keluar Saya bisa Alasan Macem-macem Tuh Kalau 0-2 Menang Gue juga Ada alasan Temen Gue Nih Iya Kalau 0-3 Menang Ya Lapor Ibu Juga Kan Ibu Yang tugaskan Saya Tidak Keluar Kan Bisa Berbagai Alasan Lalu Saya Melihat Ini Ahoker Sudah Minta Mau Ahok Bareng Ganjar Saya Bingung Jawabnya Bisa Hadir Lalu Temen Temen Bilang Yang Paling Lucunya Ada Temen Itu Nama Yunarto Wijaya Kan Toto Itu Begitu Saya Wadi Saya Berhenti Waduh Ini Jawaban Tuhan Kenapa Karena Si Toto Ini Saya Udah Bergumul Dengan Kondisi Jakarta Ahok Mesti Nyatakan Sama Ahok Kerjangan Bimbang Kemana Tapi Gue Juga Ngerti Dia Dia Bilang Dia Pake Gokok Gue Juga Ngerti Gaji Lo Bonus Itu Gede Banget Pertamina Kalau Gue Nyuruh Lo Mundur Sama Haja Gue Kayaknya Nyembeli Lo Punya Duit Begitu Saya Mundur Waduh Ini Jawaban Doa Saya Saya Pikir Boleh Juga Dia Berdoa Juga Ternyata Nah Disini Saya Mau Kasih Tau Juga Tadi Yang Baca Doa Namanya Gus Soleh Pasti Banyak Yang Bapak Ibu Pikir Saya Berkenal Beliau Saya Waktu Calon Bupati Yang Ke Belitung Ngajarin Saya Untuk Kampanye Apa Ya Pake Ayat Ayat Macam Macam Ini Gus Soleh Sama Gus Banyak Orang Gak Tau Saya Kenal Baik Beliau Dari Dulu Beliau Sengaja Kepelitung Dukung Saya Waktu Saya Calon Bupati Pasti Bapak Ibu Pasti Gak Bernyangka Kan Gitu Sudah Lama Terus Itu Karya Poetik Pertama Lalu Kita Balik Ke Soal Ibu Mega Waktu Itu Sempat Nggak Yang Tanpa Seijin Partai PD Perjuangan Tiba-tiba Ada Dekerasi Di GBK Rambut Putih Saya Kan Yang Mesti Nyampaikan Ke Ibu Ibu Kenapa Nahan-nahan Bagus Orang Keluarkan Ganjar Dulu Lalu Ibu Bilang Pak Ahok Partai Kita Itu Sudah Memutuskan Memberikan Hak Prioritatif Kepada Ketua Umum Untuk Menentukan Siapa Calon Presiden Dan Saya Sudah Jelas Menyampaikan Dirak Nas PD Perjuangan Akan Mencaronkan Kadar Terbaiknya Jadi Buat apa Buru-buru Buru-buru Diserang Justru Yang cepat Mendekerasi Itu Sudah Pengen Supaya Jadi Berantakan Tengah Tapi Ketika Saya Tanya Ini Bapak Ibu Ketau Ini Yang Suka Nyela-nyela Ibu Mega Bukan Saya Bela Ibu Mega Karena Seumur Mama Saya Bukan Ya Karena Mirip Mak Saya Juga Ada Teng Lalat Ya Bukan Ya Ini Karena Kita Ibu Mega Mau Paksa Mbak Puan Yang Jadi Enggak Mau Mas Ganjar Wah Pada Marah Semua Saya Juga Emosi Juga Datang Ketemu Ibu Ngomong Kau Sama Ibu Saya Paling Cuek Bu Saya Tahu Kenapa Mas Ganjar Tahan Tahan Pengen Mbak Puan Aku Ngomong Gini Tahu Ibu Jawab Apa Salah Apa Kalau Mbak Puan Mau Jadi Presiden Salah Apa Waduh Gawat Salah Ngomong Saya Bikin Luka Saya Menyiapkan Anak Saya Dari Kecil Dari Jaman Yang Ngelawan Older Baru Mbak Puan Sudah Dikutkan Tapi Mas Prananda Itu Saya Tidak Terlibat Eksekutif Legislatif Karena Untuk Melola Partai Ibu Dengan Baik Membagi Anak Anak Saya Lebih Tau Lalu Bila Apa Kata Ibu Saya Menyiapkan Mbak Puan Sampai Menteri Sampai Sekarang Ketua DPR Kenapa Kenapa Tidak Tidak Mbak Menteri 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 Jadi Presiden Jadi Apapun Poli Tanpa Lewat Partai Politik Maka Mbak Karno Bila Kalau Kalimatnya Salah Kalau Pak Basara Sudah Tulis Buku Sudah Baca Bukunya Juga Dari Flores Surat Surat Saya Kebetulan Beruntung Kenapa Beruntung Saya Dikasih Kuliah Dua Tahun Di Mako Brimo Terus Ada Cuti Cuti Semester Tiga Setengah Bulan Jadi Semua Buku Tentang Bung Karno Kirim Dari Masto Dari Orang Yang Pokoknya Apa Macam Macam Mau Revolusi Belum Selesai Mau Dari Pak Ahmad Basara Bukunya Semua Saya Selesai Baca Tidak perlu Hadir Kekawinan Kehajat Macam Macam Tidak perlu Ya kan Orang Yang Meninggal Tidak perlu Dateng Tidak ada Yang marah Kok Terus Tidak perlu Balas WA Tidak perlu Juga Kan Terus Bisa Tidur Siang Wah Paling Enak Kuliah Di Mako Waktu Itu Lebih Sehat Kan Cuma Lihat Foto Tujuh Tahun Yang Lalu Sekarang Mirip Mirip Aja Kan Karena Sehat Karena Terus Ibu Omega Bila Begini Tapi Pak Ahok Kenapa Kita Harus Mendidik Rakyat Memahami Peran Partai Politik Partai Kita Penguritan Partai Butuh Uang Tapi Kita Jangan Sekali Dapatkan Suara Rakyat Karena Uang Tapi Karena Kita Memiliki Ideologi Yang Sama Partai Kita Ini Partai Ideologi Kita Mengedukasi Rakyat Untuk Apa Negara Jadi Artinya Apa Kata Ibu Saya Kalau Disuruh Pilih Pak Ahok Mau Presiden Sama Ada Menang Pemilu Partai Itu Kita Pilih Dua-duanya Kan Tapi Kalau Tidak Bisa Pak Ahok Kita Pilih Partai Yang Menang Loh Kenapa Bu Presiden Paling Lama 10 Tahun Partai Ini Ratusan Tahun Karena Ini Bicara Ideologi Lalu Ibu Bila Begini Kalau Mbak Puan Tidak Dikehendaki Oleh Rakyat Apakah Saya Mau Menghancurkan Hati Kader Kader Partai Kita Tidak Mungkin Apakah Rakyat Tidak Percaya Sikap Ibu Mega Pak Jokowi Bukan Siapa Siapa Karena Rakyat Menghendaki Waktu Itu Pak Jokowi Jadi Gubernur DKI Ibu Mega Putuskan Pak Taufik Kemas Tidak Setuju Ini Orang Dari Solo Apa Apa Ini Terus Wakilnya Siapa Maunya Pak Jokowi Itu Jadi Miswar Biar Dia Bikin Surat Sama Masukin Surat Nama Sandiaga Uno Tapi Pak Jokowi Bila Jangan Jangan Masukin Ahok Aja Karena Dia Takut Ibu Akan Pilih Sandiaga Uno Kalau Masukin Ahok Nah Ini Kan Ada Cina Asing Asing Kafir Kafir Kalau Pilih Ahok Pasti Kalah Ini Ibu Kota Bos Ibu Kota 50% Plus Satu Gak Beda Dengan Pir Press Ini Tapi Ibu Putuskan Apa Jokowi Ahok Ini Ada Yang Isu Gini Saya Gak Punya Bukti Sampai Komentar Begini Ya Apes Gua Dapat Wakil Gua Cina Ma Kristen Salah Ngitung Makanya Bajunya Itu Udah Ondel Batik Ini Batik Kotak Kotak Itu Cuma Nemu Di Jalan ITC Ambasador Dalam Perjalanan Ambil Itu Cuma Kalau Ada Ngetop Ya Ngarang Ngarang Sedikit Ini Baju Kenapa Saya Mau Cerita Ini Bukan Mau Jerekan Siapapun Tapi Saya Mau Kasih Tahu Gambaran Seorang Ibu Megawati Kenapa Tidak Boleh Ahok Ahok Bekerja Dengan Baik Seperti Bupati Kenapa Tidak Boleh Cuma Karena Namanya Ahok Salongan Nah Itulah Yang Membedakan Ibu Megawati Sadar Partai PD Perjuangan Kalau Tidak Menganut Meritokrasi Pasti Ditinggal Rakyat Pasti Saya Pun Meninggalkan PD Perjuangan Sama Seperti Saya Katakan Saya Pun Kalau Tidak Berdiri Atas Kebenaran Keadilan Kejujuran Dan Perkemanusiaan Saya Pun Tidak Layak Disebut Ahok Sama Siapapun Mau Memperjuangkan Cinta Cinta Programator Saya Kira Saat Ini Harusnya Dia Bergabung Di PD Perjuangan Ini Yang Paling Konsisten Apagi Yang Ngaku Agak Termarginalkan Suka Diasing Asingkan Suka Tidak Punya Hak Lalu Anda Mau Pilih Partai Yang Baru Muncul Yang Tidak Jelas Janji Janji Tidak Lalu Mau Tinggalkan PD Perjuangan Yang Sudah Jelas Konsisten Berjuang Tidak Fair Makanya Saya Sudah Tahu Ibu Pasti Pilih Mas Ganja Karena Dia Ngomong Tidak Mungkin Saya Pilih Mbak Puan Kalau Rakyat Tidak Menghendaki Tunggu Waktunya Aja Wah Saya Sudah Paham Ini Aman Sudah Lalu 2017 Setelah Kasus Saya Semua Partai Politik Koalisi Minta Sama Bu Mega Tidak Calongkan Saya Dan Saya Kan Di Perihara Dikeluarkan Hanya Ibu Yang Mengatakan Tidak Boleh Mau Jadi Apa Bangsa Ini Seorang Ahok Yang Dituntut Segelomboran Orang Tidak Boleh Calon Mau Jadi Apa Lalu Saya Berang Bu Ini Sudah Pasti Kalah Bu Pasti Kalah Ini Bukan Soal Kalah Menang Menjadi Gubernur Kalah Menang Terletak Ketika Kita Mau Ikutin Cita-cita Proklamator Berpegang Ideologi Pancasila Atau Tidak Kalau Kita Tidak Ikut Itu Kita Kalah Itu Kita Kalah Jadi Waduh Ini Gawat Juga Kiri Kanan Beda Kan Tanggung Jawab Sendiri Bisa Masuk Penjara Ini Makanya Ibu Bilang Gini Ketika Datang Pokoknya Sabar Bapak Saya Lebih Susah Nanti Saya Cerita Yang Lucu Ini Jangan Disini Nanti Masalah Wih Udadang Tapi Saya Bercerita Lalu Ibu Saya Datang Lagi Ibu Tau Pada Tinggalin PDI Perjuangan Kenapa Ibu Bilang Petugas Partai Marah Orang Ini Ibu Ibu Pakai Kalimat Yang Lebih Bagus Nyuruh Saya Selotip Selotip Ibu Sendiri Kurang Selotip Kau Bikin Kamu Saya Nggak Semalam Bisa Dicandain Ibu Juga Perlu Selotip Lama Lama Saya Ketawa Semalam Lalu Saya Pengen Tau Fakta Pada Marah Tinggalkan PDI Perjuangan Ibu Bidang Petugas Partai Seolah Yang Bukan Petugas Lebih Bagus Ibu Udah Bilang Kau Partai Politik Melakukannya Kesalahan Itu Masih Di Hukum Rakyat Jadi Ibu Bidang Begini Saya Ini Pun Petugas Partai Pak Ahok Pak Ahok Juga Petugas Partai Wah Aku Kurang Terima Gini Loh Pak Ini Bicara Bahasa Indonesia Dulu Ya Ini Ada Simpatisan Lalu Ambil KTA Jadi KTA Lalu Kaderisasi Masuk Sekolah Partai Setelah Jadi Ditugaskan Di Eksekutif Legislatif Atau Struktur Partai Jadi Kau Ditugaskan Namanya Apa Pak Ahok Ya Petugas Ya Petugas Tapi Kan Saya Balik lagi Tadi Pak Ahok Saya Pernah Tugaskan Pak Ahok Jadi Gubernur Untuk Mencuri Uang Rakyat Untuk Menipu Rakyat Untuk Tidak Membantu Rakyat Kan Tidak Tugasnya Pada Pak Ahok Jelas Membantu Orang Miskin Dan Butuhkan Pertolongan Mewujudkan Kehadiran Sosial Jaga Uang Rakyat Jangan Dicuri Dibilang Anjing Lohok Memang Gua Anjing Ditugaskan Jaga Duit Rakyat Ya kan Memang Gua Anjing Ya kan Saya Ditugaskan Nah Pertanyaannya Bapak Ibu Kenapa Lalu Bapak Ibu Tidak Mau Pilih Saya Karena Saya Petugas Partai Saya Memang Petugas Kok Yang Lebih Cilaka Itu Kalau Belagak Jadi Petugas Kemudian Gue bikin Partai Mau Ngambil Partainya Nyenugasin Itu Yang Gak Boleh Iya Kan Nah Sama Juga Kita Berisi Kenapa Kita Menang Ini Diperjuangkan Ibu Megawati Saja Yang Dituduh Akan Memaksakan Mencalonkan Bakuan Bukan Mas Ganjar Itu Saja Menyiapkan Anaknya Dari Kecil Ada Jabatan Jabatan Diuci Karakternya Diuci Kemampuannya Diisi Pengetahuannya Kalau Anda Bicara Dinasti Orang Kennedy Semua Ya mungkin Anak saya Satu hari Bapak Ibu Pilih juga Jadi gubernur Kalau dia Bagus Tapi Saya Tidak Akan Pernah Memang Memaksa Bapak Ibu Milih Anak Saya Karena Alasan Ahoker Kalau Ahoker Hanya Mendengarkan Saya Ngomong Padahal Saya Udah Menyimpang Dari Prinsip Ahok Itu Anda Goblok Minta Ampun Gue Bila Iya Emang Gue Dewa Sirik Tau Kalau Jadi Manusia Itu Dewa Itu Sirik Lu Jangan Aneh Aneh Lu Gue Bila Jadi Jangan Karena Saya Saya Suruh Kucing Saya Jadi Penjaga Pun Kamu Setuju Ya Kamu Yang Gendeng Gitu Goblok Gue Bila Maka Saya Bila Sederhana Bagi Saya Ahoker Sekaripun Sampai Dalam Prinsip Seorang Ahok Tinggalkan Kita Bukan Takut Kepada Orang Bukan Takut Pada Partai Politik Kita Hanya Takut Pada Tuhan Siapapun Pemimpin Negeri Ini Siapapun Dipercayakan Jadi Ketua Umum Partai Kalau Dia Tidak Takut Tuhan Tidak Berpegang Sumpah Jabatan Kita Tinggalkan Kita Tinggalkan Gak Ada Urusan Nah Ini Saya Sampaikan Disini Pertanyaannya Kenapa Saya Mundurnya Kok Telat Itu Ternyata Menteri BUMN Mundurin RUPS Waduh Ini Mundur Ini Ahoker Mau Kumpul Tanggal Empat Ini Mepet Bener Saya Udah Bingung Ini Saya Udah Kasih Tahu Sekretari Saya Tolong Semua Yang Di Ruangan Ini Di Foto Ruangan Komun Saya Semua Souvenir Souvenir Dari Keliling Keliling Ketemu Perusahaan Minyak Itu Diserahkan Resmi Kepada Kantor Karena Kok Dari Petronas Itu Ditulis Lapis Emas 24 Karat Sebuah Itu Souvenir Lapis Saya 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 Gak Bawa Pulang Ada Yang Bawa Pulang Cilaka Foto Serah Terima Kenapa Pak Semua Berlaku Suriga Saya Selalu Bilang Sama Orang Pertamina Saya Mau RKP KPI Jelas Tahun Ini Procurement Mesti Jelas Karena Saya Tidak Lama Disini Lagi Wah Jangan Pak Ada Yang Nangis Jangan Pak Saya Bilang Saya Juga Nangis Kau Bayangin Duit Gua Amah Bonus Gua Kalau Mau Dipikir Dari Sipras Nyenggol Nyenggol Ilang Duit Bonus Lu Minimal Lu Gak Bisa Minta Duit Amah Gua Lu Gak Tau Gua Gak Duit Mau Minta Balik Lu Mau Minta Balik Lu Gue Bila Iya Kan Jadi Tapi Kenapa Kita Terus Keluar Karena Negeri Ini Betul-betul Genting Ibu Mega Mengatakan Pak Ahok Soal Tiga Periode Kalau Orang Jahat Yang Memimpin Negeri Ini Presiden Indonesia Sangat Berkuasa Saya Saja Waktu Jadi Presiden Pertama Kali Peer Pres Kalau Saya Mau Culang Saya Yang Jadi Presiden Kata Ibu Mega Kenapa Saya Tidak Lakukan Itu Pak Saya Berkuasa Polisi Semua Di bawah Saya Jaksa Di bawah Saya Menentukan KPU Semua Saya Pengadaan Semua Komputer Saya Sampai Bawa Bisa Saya Saya Bisa Pakai Uang APVD APVN Belum Lagi Saya Punya Banyak Bupati Wali Kota Gubernur Saya Tidak Mau Demokrasi Terbunuh Saya Tidak Mau Reformasi Kita Gagal Kita Berjuang Dengan Darah Dengan Air Mata Supaya Presiden Tidak Seumur Hidup Hanya Dua Periode Kenapa Sekarang Kita Mau Ubah Pak Hoos Percaya Sama Saya Istana Itu Banyak Makhluk Makhluk Ruh Apa Katanya Kenapa Karena Masuk Kesana Kok Hati Hati Bisa Lupa Kata Beliau Saya Saya Sudah Ngalamin Ayah Saya Bapak Saya Dulu Kalau Saya Mau Tunjuk Itu Banyak Penjilat Penjilat Pantat Bapak Saya Suruh Jilat Pantat Pun Mau Tapi Begitu Bapak Saya Jatuh Kasih Seumur Hidup Begitu Jatuh Satu Orang Pun Tidak Banyak Keliatan Lagi Jadi Hati Hati Jadi Kita Jangan Mau Dibohongin Orang Dengan Bantuan Bantuan Saya Kita Hoker Kumpul Disini Saya Suka Bicara Sama Orang Mau Main Politik Kenapa Saya Nggak Suka Bagi Baju Saya Nggak Suka Bagi Sembako Nggak Suka Bagi Uang Karena Uang Saya Sembako Saya Nggak Cukup Bagi Iya Kalau Ada 100 Orang Saya Mampu Bagi 50 Atau Bagi 30 Yang 70 Akan Iri Saya Hanya Pengen Duduk Begitu Saya Duduk Gara Gara Ada 50 Orang Yang Saya Bagi Saya Duduk Jadi Pejabat Lalu Gimana Saya Duduk Lagi 5 Tahun Saya Mulai Berpikir Kali Ini Mesti Baginya 75 Orang Atau 80 Orang Itu Namanya Membodohi Rakyat Saya Dari Awal Berpolitik Saya Selalu Katakan Dari Jaman Di Belitung Kalau Anda Mau Pilih Saya Pilih Karena Nilai Saya Kasih Kesempatan Memperjuangkan Hak Anda Anak Cucu Anda Saya Jamin Tidak Curi Uang Anda Saya Jamin Saya Menggunakan Waktu Saya Penuh Untuk Anda Tapi Kalau Anda Lebih Suka Yang Bagi Silahkan Saya Berterima Kasih Sama Tuhan Karena Tuhan Tidak Kasih Saya Mimpin Orang Gede Gaya Saya Masih Bisa Mimpin Waktu Lebih Banyak Emangnya Jadi Pejabat Enak Yang Enak Itu Kalau Jadi Dirut BUMN Bos Itu Enak Lebih Enak Lagi Jadi Komut Kenapa Komut Lebih Enak Karena Kalau Jadi Menteri Pun Enggak Enak Enggak Ada Duit Enggak Waktu Itu Saya Bilang Enggak Cukup Duit Saya Kalau Jadi Dirut Banyak Duit Enggak Waktu Yang Enak Komut Banyak Duit Banyak Waktu Adil Susah Saya Pikir Teman Saya Bilang Wah Seneng Ahok Udah Berhenti Bagus Ahok Berhenti Punya Waktu Sama Kita Waduh Saya Bilang Sampai Malam Dan Capek Saya Bilang Enggak Capek Kalau Kita Lagi Berjuang Ada Yang Capek Itu Artinya Saudara Mengikuti Nurani Kalau Kita Bekerja Berjuang Dengan Nurani Kita Enggak Ada Capek Pasti Semangat Nah Itu Yang Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Berharap Ini Pertama Kali Peer Press Dengan Pemilu Bareng Kalau Ahokan Mau Dengarkan Saya Tolong Pilih PDI Perjuangan Karena Tolong Pilih DPD Yang Wakil Dari BDI Perjuangan Kenapa Karena Kita Butuh Suara Mendukung Presiden Pak Ganjar Waktu Terpilih Ini Bareng Tolong Ini Yang Saya Minta Jangan Mau Dibodohin Orang Lalu Kalau Pada Berensek Korup Salah Lu Gak Mau Jadi Calek Gak 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 Kalau Lu Merasa Dia Berensek Ya Lu Gantiin dong Lu Gantiin Nah Itu Lu Kenapa Gak Berani Kalau Mau Berani Saya Tuju Apa Takut Kok Beren Tanya Kenapa Berlu Keluar Saya Berani Kesempatan Kita Waktu Reformasi Dulu Saya Sakit Takut Ada Duit Takut Gak Berani Berjuang Karena Lawan Orde Baru Takut Kita Selalu Takut Lawan Penguasa Lawan Omnumapara Takut Tapi Saya Bila Kali Ini Kalau Kita Tidak Berani Melawan Tidak Akan Lagi Terulang Kesempatan Yang Sama Mungkin Kita Mesti Tunggu 20 Tahun 30 Tahun Masa Orde Baru Kembali Jadi Sekali Lagi Lawan Terima Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia